Pedang kiri pedang kanan jilid 29. Dengan suara pedih Peng Se menjawab, mendiang ayahku ialah Sohok Hancu, ketua Lem Hon beliau meninggal tertitik terbunuh oleh kawanan penjahat dari Seikon. Segera ia menceritakan peristiwa terbunuhnya Soh Cheng Hong dan segenap anggota Lem Hon, diuraikan pula kisah cinta ayah dan ibunya Daulu. Melihat Peng Se dan Sang Guru sudah dapat bicara dengan asiknya, Soat Koh menjadi girang, cepat ia pergi memasak air dan menyeduh satu poci teh, lalu pergi ke dapur menanak nasi, sibuk sekali ia bekerja, disangkanya kebahagiaan sudah ada harapan, Suhu takkan memaksanya berpisah lagi dengan kekasihnya, bisa jadi akan. Teringat akan menjadi istri orang dan melahirkan anak segala, tanpa terasa mukanya menjadi merah meski berada sendirian. Dalam pada itu Peng Se telah bercerita sampai dia menemukan Soat Koh, lalu berangkat ke Kilian San Sini. Jika adik Nisan Mucin Yak Leng tidak mati tentu kau pun takkan mencari muridku dengan es mboyan menjual seni mencari istri, bukan kata Soat Yeong Hoa. Sebenarnya aku memang tidak titik tidak pantas mencemarkan nama baik Soat Koh, untuk ini harap bibi suka memaafkan, pinta Peng Se. Ada hubungan apa pula antara kau dan Sao Kim Leng? tanya Chiaong Hoa. Peng Se lantas menceritakan pula hal ihwal lahirnya Sao Kim Leng, bahwa nona itu sesungguhnya adalah putri Chiam Tai Ichui. Lalu mengenai dirinya di Tawan Lyok Ma serta Kero meninggalkan Leng Hiang Chai untuk menolong Chih Yak Leng, dalam perjalanan itulah dia berkenalan dengan Soat Koh semua diceritakannya dengan jelas. Akhirnya ia berkata pula, dari ibunya Sao Kim Leng mendengar bahwa Siang Liuk Yamboh terbagi menjadi dua jilid, yaitu pedang kiri dan pedang kanan. Dari Sao Kim Leng pula ku dengar cerita mengenai ilmu pedang mahasakti itu, Soat Chiaong Hoa menjadi kurang senang, katanya, menurut ceritamu, tampaknya Sao Kim Leng itu rada dua menaksir padamu. Dia cantik seperti bidadari, mana bisa jatuh hati pada bocah tak becus macamku ini ku kira bibi salah sangka, jika dia benar dua jatuh hati padamu. Tentunya sangat kau harapkan bukan? Pengseh menggeleng, jawabnya, kelak aku harus membunuh ayahnya, di antara kami tak mungkin berkawan, lambat atau cepat kami adalah musuh, dan sampai saat ini kau belum lagi melupakan kematian Chin Yan Leng bukan Yak Leng. Dalam pandanganku sudah menjadi istriku, kematiannya sama seperti kematian mendiang ayahku, sama pentingnya bagiku, betapapun harus kubalaskan sakit hatinya, Hektometer, seorang pecinta yang setia juga kau ini, jengat Chiaong Hoa dengan kurang senang. Pengseh memohon dengan sangat, dapatkah bibi kasihan pada tekatku akan membalas dendam dan sudilah mengajarkan pedang kanan padaku akan kuajarkan pedang kanan padamu, tapi dua syarat harus kau penuhi, kata Chiaong Hoa. Kedua syarat apa, silakan bibi katakan, syarat pertama, tukar-menukar, saling belajar antara pedang kiri dan pedang kanan, untuk ini perlu izin guruku, kata Pengseh. Demi balas dendam muridnya ku kira dia pasti akan meluluskan permintaanmu, dan syarat kedua tanya Pengseh. Dengan wajah kering soat Chiaong Hoa berkata dengan suara tertahan, selanjutnya kau tidak boleh menggubris muridku, syarat kedua ini bisa gampang dan bisa sulit pelaksanaannya. Bila sampai hati, tentu mudah dilakukan. Jika hati tidak tega, betapapun sulit untuk dilakukan. Pengseh menjadi ragu dua, katanya kemudian, mohon penjelasan lebih lanjut, kira bagaimana baru bibi anggap tidak menggubrisnya? Untuk itu apakah selanjutnya aku tidak boleh bicara satu patah katapun dengan soat Koh Chiaong Hoa memandang sekejap ke arah dapur melihat soat Koh Asyik menanak nasi dan tidak memperhatikan keadaan di sini. Ia lantas mengangguk dan berkata dengan suara lirih, betul seterusnya kau dilarang bicara dengan muridku, jika dia yang mengajak bicara padaku. Tanya pengseh, jawab saja dengan ketus, kata Chiaong Hoa, sekali dua kali kau jawab dengan ketus. Ia merasa tidak mendapat tanggapan yang simpatik dengan sendirinya. Ia pun mendongkol dan takkan mengajak bicara lagi padamu, bahwa dia disuruh jorakan dengan soat Koh yang jelas dua telah mencintainya. Sesungguhnya pengseh tidak tega bertindak demikian. Karena itulah ia menggeleng dan menjawab, tidak, bibi, hal ini tidak dapatku penuhi, tidak dapat. Kenapa tidak dapat teriak soat Chiaong Hoa dengan gemas? Mendengar suara sang guru yang rada tidak benar itu, cepat soat Koh datang dengan membawa berita, tegurnya dengan tertawa, Kakak Peng, kenapa kau bikin marah lagi pada suhu kuo, te tidak belum lanjut ucapan pengseh, cepat Chiaong Hoa berdehem sehingga pengseh durung bicara lebih jauh ia memandang ke sana. Dilihatnya Seng Bibi sedang mendelik padanya seakan dua marah karena dirinya telah menanggap te ucapan soat Koh tadi. Rumah batu itu sangat sederhana, terbagi dalam tiga ruang berjajar, ruangan kiri pakai tirai adalah kamar tidur, Ruangan kanan agak kecil dan sempit digunakan sebagai dapur, hanya ruangan tengah ini agak luas dan longgar, di sini terdapat sebuah meja kayu dan dua bangku batu, lain barang tidak ada. Pertarungan sengit yang terjadi tadi, ternyata tidak sampai merusak meja yang mepet dinding. Melihat betapa sederhananya rumah ini, pengseh tahu kehidupan sehari dua Seng Bibi pasti cukup sengsara, begitu hematnya sehingga seluruh rumah hanya pakai sebuah pelita minyak saja yang dibawa kian kemari oleh soat Koh itu. Waktu pengseh bicara dengan Seng Bibi di ruang tengah ini, keadaan ruang tengah ini gelap bulita soat Koh sendiri sibuk menanak nasi dan memasak air di dapur, maka dia menggunakan pelita satu-duanya itu. Sekarang ia datang dengan membawa pelita itu, ruangan tengah ini menjadi terang. Kehidupan di daerah utara memang lebih sulit daripada daerah selatan, biarpun keluarga hartawan, kalau sudah malam juga jarang yang memakai penerangan di kamar tidur, terkecuali kalau sedang bekerja memasak atau menjahit. Biasanya satu rumah paling dua cuma dinyalakan satu atau dua lampu saja. Karena sudah biasa hidup hemat, maka di rumah soat Seng Hoa ini pun hanya digunakan satu lampu. Padahal selama belasan tahun tinggal di rumah batu ini hakikatnya mereka tidak pernah kedatangan tamu, maka sebuah lampu sudah cukup bagi mereka. Begitulah setelah soat Koh menaruh pelita minyak itu di atas meja, dilihatnya cangkir teh di depan pengseh belum. Lagi terminum, ia bersuara heran dan menegur pula, Hi, apakah kau tidak haus? Kenapa teh itu tidak kau minum? Pengseh tidak berani menjawabnya lagi, tapi ditanya kalau tidak menjawab tenggorokan rasanya gatal, saking tidak tahan terpaksa ia hanya berdehem belaka. Nah, kerongkonganmu sudah kering begitu, masa masih sungkan, hayolah lekas diminum seru soat Koh dengan tertawa. Terpaksa pengseh menurut, cangkir teh itu diangkatnya dan sekaligus diminumnya hingga habis. Soat Koh tertawa puas. Dilihatnya ketika sosok mayat tadi belum lagi dibersihkan cepat ia berkata pula, Pengko, kakak peng, hayolah bantu gotong mayat ini keluar pengseh berbangkit hendak membantunya. Melihat pemuda itu sedemikian penurut, Soat Siong Hoa melototnya dengan dengis, tahukah kau siapa orang dua ini keponakan tidak tahu, jawab pengseh. Tidak tahu apakah juga tidak bisa berpikir dan berat Siong Hoa, melihat tampang musih bukan orang bodoh mengapa otakmu begitu bebal suhu, selas Soat Koh. Begitu tiba musuh lantas menyerang kami, sedikit pun tidak diperoleh keterangan apapun, betapapun cerdiknya juga sukar merabah asal lusul musuh, Hektometer, pintarmu cuma membela dia, Omel Tiawong Hoa. Memangnya sudah lupa janjimu kepada suhu? Itukah namanya menjauhi dia? Huh, anak perempuan, tidak tahu jaga diri, tahunya cuma ingin baik padanya. Padahal lelaki kebanyakan adalah kaum merendahan, makin baik kepadanya, dia justru memandang hina padamu. Jika kau tidak gubris, padanya, dia berbalik akan merasa tertarik padamu dan mengintil di belakangmu seperti anjing membuntuti majikannya, selama ini antara guru dan murid itu hidup seperti ibu dan anak kandung, meski biasanya Soat Yeong Hoa selalu berwajah dingin, tidak suka bercanda, tapi Soat Koh juga tidak begitu takut padanya. Di mulut saja ia berjanji akan menjauhi pengsei, hal ini dilakukan sebagai siasat sementara saja, setelah urusan selesai, janjinya itu tidak benar dua ditaatinya. Ia pun tahu sang guru sangat sayang padanya, maka dengan tertawa ia menjawab, pengkokan juga keponakan suhu sendiri, jika kau jauhi dia akan sama seperti tidak menghormati suhu bahwa dia justru ingin mendekati pengsei. Soat Yeong Hoa menjadi kewalahan, terpaksa ia mendengus, katanya, Hektometer, hati lelaki seperti jarum di dasar lautan. Yang rugi kelak adalah kau sendiri dengan tertawa Soat Koh menjawab, bila dia berani menghianati aku, seperti gunya orang sityo itu menghianati suhu, Hektometer, tidak mungkin aku sebaik hati suhu dan cuma menabas sebelah lengannya saja, betapapun aku pasti berdaya mencabut nyawanya. Tapi aku percaya pengkok pasti bukan manusia tak berbudi dan tidak setia begitu, Hektometer, tunggu dan lihat saja kelak jengek Yeong Hoa. Pengsei sendiri tidak memperhatikan percakapan guru dan murid itu, sebab merenungkan pertanyaan Soat Yeong Hoa tadi, ia pikir tidak nanti Seng Bibi bertanya tentang orang dua berseragam kuning itu tanpa sebab tentu ada sangkut paut dengan dirinya. Setelah memeras otak tiba dua teringat olehnya dan danan orang Seikoan juga berseragam kuning segera ia berkeplok dan berseru, ah taulah aku. Orang dua ini adalah anak murid Seikoan, betul tidak keterangan pengkok itu. Suhu tanya Soat Koh. Hektometer anggaplah dia pintar, jawab Yeong Hoa. Soat Koh merasa heran, tanyanya, selamanya kita tiada hubungan apapun dengan Go Hoa Koan di Sinkiang, apalagi soal permusuhan, mengapa mereka melancarkan kepungan dan serangan kepada Suhu secara besar. Duaan hal ini memang salahku sendiri, tutur Soat Yeong Hoa dengan Gegetun. Sejak gurumu telanjur membunuh guru Silat Beng Engkiat di Pak Hia dan berpisah dengan kau, aku lantas pulang ke sini dan tidak pernah bertanding dengan siapa lagi untuk menjajal kelihayan Siang Liukiam Hoa kita. Selama belasan tahun ini ku hidup prihatin di rumah, tidak berpikir lagi tentang nama segala. Akan tetapi hidup sendirian lama dua terasa kesepian juga, bulan yang lalu timbul hasratku untuk keluar lagi, tapi aku pun khawatir nanti kau pulang dan tak dapat menemukan diriku, maka aku hanya pesiar di tempat dua yang berdekatan saja, ku kira dengan cepat dapat pulang lagi ke sini. Suatu hari aku pesiar ke Danau Pusdam di wilayah Sinkiang, di sana kulihat banyak orang bulim hendak berkunjung ke Go Hoa Koan untuk menemui Chow Beng Chu, Chow Chu Jiw. Dari keterangan yang ku peroleh, kiranya Go Hoa Koan yang termasuhur itu terletak di pegunungan di tepi Danau Pusdam, aku jadi tertarik, diam dua ku pikir apakah ilmu pedangku dapat menandingi Chow Chu Jiw? Bukan maksudku hendak mengalahkan Chow Chu Jiw agar nama ku bisa terkenal, ku pikir asalkan dapat menandingi Chow Beng Chu, maka latihanku selama belasan tahun ini tidaklah siadua. Karena pikiran ini, aku lantas ingin mencoba siang liu kiam hoat, segera ku datangin ke Go Hoa Koan untuk menemui Chow Chu Jiw. Orang si Chow ini tidak malu sebagai Beng Chu para ksatria dunia persilatan, orangnya cukup ramah, meski orang datang terang dua an untuk menantang bertanding, dengan rendah hati ia terima dengan baik dan langsung turun kalangan sendiri. Kepandaian tokoh Go Hoa Koan itu memang hebat, dengan mudah dapatlah ia menahan ke-49 jurus yang liu kiam hoatku, sedikitpun aku tidak lebih unggul, bahkan beberapa kali aku hampir terserang, ku tahu dia sengaja mengalah sehingga ku sempat mengeluarkan seluruh ke-49 jurus yang liu kiam hoatku. Tak kala mana banyak tamu yang menyaksikan pertandingan itu, meski mereka adalah sahabat Chow Chu Jiw, tapi melihat diriku yang tidak terkenal ini mampu melayani ketuan Go Tai Lian Beng dengan sekian lamanya, mau tak mau mereka sama bersorak memuji diriku. Tentu saja aku sangat senang dan mengira siang liu kiam tidak percuma ku latih. Tak terduga, mendadak Chow Chu Jiw melancarkan serangan kilat tiga kali, dua serangan sempat ku hindar serangan ketiga sukarku lakan, waktu ku tangkis dengan pedangku, kontan pedangku tergetar mencelat oleh tenaga dalamnya yang maha kuat. Dia bergelak tertawa dan berkata, M.A.A.F. apakah perlu diteruskan sudah kalah, masa aku berani bertanding lagi segera kemohon diri dan pulang dengan lesu. Sungguh kecewa hatiku dan patah semangat. Ku pikir Chow Chu Jiw memang tidak malu sebagai salah satu tokoh dari suki, semula dia mengalah, bila sejak mulai dia lantas menggunakan serangan kilatnya, jelas siang liu kiam hoat yang kulatih bukan tandingannya, hanya dalam beberapa jurus saja aku pasti kalah, sungguh percuma siang liu kiam hoat yang tersiar sebagai ilmu pedang nomor satu di dunia ini. Persoalannya bukan begitu, kata pengsei, mestinya ia hendak menceritakan apa yang terjadi di Kilian San dulu ketika Sao Cheng In mengalahkan ketiga rekannya agar Seng Bibi tahu berita siang liu kiam hoat nomor satu di dunia itu bukan cuma omong kosong belaka, tapi setelah dipikir lagi, ia urung bicara. Soat Chow Hoa hanya melotot padanya, lalu menyambung ceritanya, dalam perjalanan pulang itu, ku tahu ada orang sedang mengikuti jejakku, tapi aku tidak menghiraukannya, setiba di rumah diam dua aku pertinggi kewaspadaan. Dua hari pertama tidak terjadi apa dua, sampai hari ketiga, yaitu malam kemarin dulu, selagi tidur, tiba dua ku dengar ada pejalan malam mendekati rumah batu ini. Aku diam saja dan pura dua tidak tahu. Tapi ketika Yang Heng Jin, pejalan malam, itu sudah dekat dan berada dalam jarak didik panahku, segera ku lepaskan panah dan berhasil membinasakan dua orang. Sisanya menjadi ketakutan dan sama mundur. Tidak lama kemudian seorang berdiri di kejauhan dan berteriak padaku, Soat Chow Hoa tahukah siapa yang kau bunuh itu? Aku menjawab. Peduli siapa dia pokoknya asalkan berani menyatroni nyonyamu dan bermaksud busuk, maka sama saja dia mengantar kematian ke sini karena orang itu dapat menyebut namaku, ku pikir orang ini tentu musuhku, mungkin melihat diriku waktu bertanding dengan Chow Choo Jiu, setelah ku tinggalkan Ngoh Hoa Kuan, dia lantas menguntit kemari dan bermaksud menuntut balas padaku. Sama sekali tak ku duga bahwa mereka justru adalah anak buah Chow Choo Jiu sendiri. Maka orang itu lantas berkata pula, kau berkunjung kepada Beng Cu karena berterima kasih, Beng Cu menyuruh kami balas berkunjung ke tempatmu ini, siapa tahu kau ini memang sudah biasa berbuat jahat, sekaligus kau bunuh dua murid Ngoh Hoa Kuan, mendengar orang yang ku bunuh itu adalah murid Ngoh Hoa Kuan, aku menjadi gugup, tapi aku tidak mau mengaku salah, kataku, tengah malam buta beramai dua mendatangi tempatku, sudah tidak menegur, diam dua mengepung tempat ini, jadi maksud tujuan kalian tidaklah bajik, masa pakai alasan mengadakan kunjungan balasan. Hektometer, kau kira aku ini anak umur tiga yang dapat kau tipu, tapi orang itu lantas menyangkal pula, soalnya kami tidak tahu di mana tempat tinggalmu, kami ingin cari tahu lebih dulu bila sudah jelas, barulah kami berkunjung secara resmi. Tapi kau tidak kenal kebaikan kontan menyerang dengan panah berbisa dan main bunuh sekarang kau malah menuduh kedatangan kami ini bermaksud jahat, memangnya kau kira orang Ngoh Hoa Kuan boleh kau binasakan sesukamu sudah tentu, aku tidak percaya kepada alasannya, aku mendengus dan berkata, habis kalian mau apa sekarang, beberapa anak buahnya lantas berteriak dua, membunuh orang harus mengganti jiwa, aku menjawab, kalau mampu boleh coba saja terjang masuk ke sini serentak beberapa orang menerjang maju, ada yang menerobos jendela, ada yang menerjang dari pintu, tapi begitu berada dalam jarak didik panahku, segera ku binasakan mereka. Dengan bengis ku bentak, kalau tidak taku mai boleh coba maju lagi rupanya jumlah mereka masih ada dua tiga puluh orang, mereka menjadi gentar melihat kelihayan panahku, bukannya menerjang maju, sebaliknya malah mundur dengan ketakutan. Orang yang pertama lantas berseru, Soat Yau Hoa, seluruhnya sudah sembilan anak murid engkau, Hoa Kuan yang kau bunuh ku tahu mereka pasti tidak mau damai, aku menjadi nekat dan berteriak, sekalipun Coh Ciu Jiu datang sendiri ke sini, jika dia berani sembarangan menerobos masuk ke rumahku juga akanku panah tanpa ampun. Kalau tidak percaya kau yang bicara ini boleh coba dua menerjang masuk kemari agaknya orang itu juga jari dan tidak berani mendekat, ia pura dua tidak dengar dan berkata pula, sebaiknya kau menyerah saja dan ikut kami ke Gau Hoa Kuan untuk minta ampun kepada Coh Beng Cu. Kami Boh Pak Sem Hiong, tiga jagoan dari gurun utara, berani menjamin jiwamu pasti takkan diganggu, nama Boh Pak Sem Hiong cukup tenar di utara tembok besar, ilmu silat mereka tidak boleh diremahkan, bandit yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip itu meski sekarang sudah cuci tangan dan kembali ke jalan yang baik, tapi siapa berani bilang mereka benar dua telah bertobat? Di depan Coh Cu Ciu berapa pula harganya nama mereka? Sudah tentu aku tak mau tertipu dan menyerahkan jiwaku di tangan mereka. Dengan suara keras ku jawab, selama hidup Soap Ciaw Hoa Malang melintang sendirian dan tidak pernah menyerah kepada siapapun, kalau mampu boleh coba kau masuk kemari untuk meringkus diriku, kalau tidak berani boleh lekas enyah. Suruh aku minta ampun kepada Coh Cu Jiu? Hektometer, untuk apa harus ku minta maaf, anak muridnya yang cari mampu sendiri kesini, kenapa salahkan diriku Boh Pak Sem Hiong tahu aku tak berakalan menyerah, mereka pun tidak bicara lagi. Kedua pihak terus bertahan hingga terang tanah, ku kuatir sekuan akan datang bala bantuan lagi, bila kedatangan tokoh kelas tinggi tentu panahku tidak mampu mengelangi lawan lagi dan akhirnya aku pasti akan tertawan. Ku pikir mumpung musuh tangguh belum tiba, lebih baik ku tinggalkan tempat ini saja. Siapa tahu, ku tahan musuh yang akan menyerbu ke dalam rumah dengan panah, waktu ku terobos keluar musuh juga merintangi aku dengan menghujani aku dengan panah. Kalau panah biasa tidak ku takuti, tapi Boh Pak Sem Hiong ditambah lagi anak murid sekuan yang tergolong jago pilihan, jika setiap anak panah musuh harus ku sampuk dengan pedangku, betapapun ku rasakan agak repot, bicara sampai di sini ia pandang pengsei sekejap, diam dua ia heran dari mana anak muda ini dapat meyakinkan. Kung Fu setinggi itu dan dapat menerjang kemari di bawah hujan panah yang kuhamburkan. Kemudian Soat Yeong Hoa menyambung pula, karena tidak mampu menerjang keluar, aku menjadi gelisah. Ku dengar tertua Boh Pak Sem Hiong yang bernama Pahlo itu berkata pula dengan tertawa, Soat Yeong Hoa, apakah sekarang kau tidak lagi mau menyerah, tapi aku tetap bertahan di dalam rumah dan tidak menggubrisnya. Setelah berjaga sehari semalam, pagi tadi Pahlo berteriak lagi padaku, Soat Yeong Hoa, apakah perutmu tidak lapar padahal di dalam rumah ini masih cukup tersedia perbekalan, namun pada suatu hari akhirnya juga akan habis, apalagi bila bala bantuan mereka tentu aku pun tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Aku sudah mengambil keputusan bila keadaan kepepet, lebih baik aku mati di medan tempur daripada menyerah untuk diringkus. Dengan tekat begitu, aku tidak gelisah lagi, ku tunggu kedatangan bala bantuan mereka, berapa orang yang mampu menerjang masuk akan ku bereskan berapa orang pula, bila dapat ku rebohkan beberapa jagoan seekohan, sedikitnya aku tidak sampai rugi kalau mati juga tidak perlu penasaran. Tak tersangka, sebelum bala bantuan tiba, Boh Pak Sem Hyong lantas mulai menyerbu ke sini begitu malam tiba dan terjadilah pertarungan sengit. Mungkin mereka mengira aku telah kelaparan dua hari, tentu tenaga sudah banyak berkurang, tanpa menunggu lagi datangnya bala bantuan segera mereka bertindak lebih dulu, mungkin mereka pikir akan dapat menawan atau membunuhku, dengan begitu mereka pun akan mendapat pujian oleh bengcu mereka. Padahal di dalam rumah ini setiap hari ku makan cukup kenyang dan tidak pernah kelaparan, hanya saja lantaran berjaga selama dua malam, karena tidak tidur, semangatku kurang cukup, untung kalian keburu datang, kalau tidak mungkin jiwaku bisa melayang. Mendengar sampai di sini, diam dua soat koh membatin, menurut cerita Suhu, beliau tidak bersalah apa dua terhadap Chow Choo Jiu, tapi mengapa Chow Choo Jiu menyuruh Boh Pak Sam Hyong menguntit ke sini dan menyergap Suhu? Mendadak terdengar soat Yeong Hoa berteriak dengan gemas, keparat Chow Choo Jiu itu benar gua berengsek, dia tidak berani membunuhku secara terang-terangan, tapi mengirim anak buahnya dan bertindak secara rendah begini. Hektomekar, kalau tidak ku ketahui gerak-gerik mereka, bisa jadi aku sudah terbius oleh dupa Boh Pak Sam Hyong dan terbunuh secara tidak sadar. Sungguh aku tidak tahu ada permusuhan apa antara Chow Choo Jiu dengan diriku sehingga dia sampai bertindak sekeji ini padaku, mendadak ia berteriak gusar, rupanya ia jadi teringat kepada cerita pengseh tentang terbunuhnya segenap anggota Lemhon oleh orang dua sekoan, maka ia pikir bukan mustahil Chow Choo Jiu juga menggunakan Kher, Ting Tiong dan Liu Tok yang menghabisi orang Lemhon, dan menyuruh Boh Pak Sam Hyong untuk menyegapnya. Soat Koh menggeleng, katanya, Suhu, selamanya Chow Choo Jiu tiada permusuhan apapun dengan kita, tidak mungkin dia mengirim orang mencelakai Suhu. Kalau Boh Pak Sam Hyong adalah bekas bandit, tentu dalam hal pemakaian obat dius dan sebagainya cukup mahir, dengan mengirim mereka ke sini, mungkin Chow Choo Jiu bermaksud menawan Suhu hidup 2 inci dugaan Soat Koh memang betul, tukas pengseh. Tujuan Chow Choo Jiu jelas hendak menawan bibi, bila cuma mau membunuh, tentu pada waktu bertanding dengan dia bibi telah dibunuhnya, Soat Chow Hoa melotot, katanya, kau bilang dugaan muridku betul, kau hanya menurut secara ngawur saja. Padahal, Hek Tometer, untuk apa Chow Choo Jiu menawan diriku hidup 2, memangnya dia menaksir pada diriku yang sudah nenek 2 ini ah, suhukan belum tua, masa mengaku sudah nenek 2, kata Soat Koh dengan tertawa. Menurut pandanganku, bukan mustahil Chow Choo Jiu itu memang mempunyai niat jahat, mungkin sekali pandang dia telah jatuh cinta kepada Suhu, ngaco bello omel Soat Chow Hoa. Kurang ajar, berani kau mengguraui gurumu Soat Koh menjulur lidah dan tidak berani bicara lagi. Melihat kelakuan muridnya yang lucu itu, tertawalah Soat Chow Hoa. Tiba 2 pengsei berkata dengan sungguh 2, tujuan Chow Choo Jiu hendak menawan bibi adalah karena ingin memaksa bibi merekam kembali kitab siang liu kiam boh, tidak bisa jadi, kata Soat Chow Hoa. Dia sendiri berkepandaian tinggi hanya dalam beberapa jurus saja dapat mengalahkan aku, siang liu kiam hoat cuma bernama kosong, tiada sesuatu yang luar biasa dalam pandangan Chow Choo Jiu lebih 2, tapi tidak artinya, ya ti ku yakin selain maksud tujuan ini, tiada alasan bagi Chow Choo Jiu watuk menawan bibi, kata pengsei. Ucapan bibi tentang siang liu kiam hoat cuma bernama kosong adalah salah besar, salah besar Soat Chow Hoa merasa kurang senang, memangnya kau kira pamanmu Sao Cheng In itu sangat hebat? Hektometer, dahulu aku pun percaya siang liu kiam hoat nomor satu di dunia padahal tidak lebih daripada kentut belaka. Selama beberapa tahun aku berusaha siadua mempelajari ilmu pedang yang tiada gunanya ini. Bibi tidak lengkap belajar pedang kiri siang liu kiam, setelah mengalami kekalahan lantas patah semangat, maka timbul rasa kecewa, kata pengsei. Padahal paman ku leng hiang chayasu pernah mengalahkan kedua orang kosan dari timur dan barat dengan kedua pedangnya, mendiang ayahku cukup maklum akan kejadian itu, makanya Ji Suko disuruh memberitahukan padaku agar sebelum ku cari hang hoa wancu untuk menuntut balas lebih dulu aku diharuskan belajar lengkap siang liu kiam. Kemudian segenap anggota lemhon terbunuh, ayahku mati secara mengenaskan. Toa Suko juga dibawa pergi oleh Tio Yang Choan, macam dua dendam kesumat itu semakin menguatkan tekatku untuk belajar lengkap siang liu kiam hoa. Lalu pengsei menceritakan lebih jelas lagi segala pengalamannya selama ini. Oh, lantaran itulah baru kau cari muridku begitu? Hektometer, hati Soat Koh terlalu lemah, tentunya dia telah kau bujuk dan kau tipu, akhirnya membawa kau ke sini, cepat Soat Koh menyela, suhu, dia tidak menipuku. Murid tahu, dia, dia dia kenapa tukas Soat Siong Hoa. Lagu Siong Hoa telah menimbulkan salah paham Soat Koh, disangkanya pengsei mencintainya secara mendalam. Tapi untuk mengatakan terus terang kepada gurunya ia merasa tidak enak. Maka dengan gelagapan ia menjawab, Oh, ti tidak apa dua. Pendek kata, murid yakin dia tidak menipuku, Soat Siong Hoa memandang pengsei sekejap diam dua ia membatin mungkin Soat Koh telah dicekoki obat dius apa sehingga nona itu percaya penuh padanya. Pikirnya, mungkin dengan modal kecakapanmu, mudahlah bagaimu untuk menipu anak perempuan. Tapi aku justru tidak mau memenuhi kehendakmu. Bila kau ingin belajar lengkap siang liukiam, lebih dulu Soat Koh harus dibikin patah hati. Lebih dulu, didengarnya pengsei berkata pula, Bibi, ada suatu urusan belum sempat ku jelaskan padamu, apakah mengenai pamanmu mengalahkan kedua tokoh timur dan barat dengan siang liukiam hoatnya tukas Soat Siong Hoa. Pengsei mengangguk, katanya, Ya, kisah ini sangat panjang jika diceritakan lantaran terlalu panjang, maka tadi kau malas menceritakan bukan? Jika demikian, tidak perlulah kau ceritakan, aku pun malas untuk mengikuti ceritamu, bukan ku enggan menceritakan, soalnya peristiwa itu sedikit banyak menyangkut nama baik mendiang ayahku. Tadi waktu Bibi bilang siang liukiam hoat cuma bernama kosong dan Bibi telah siadua mempelajarinya, mestinya waktu itu akan ku jelaskan duduknya perkara. Tapi setelah ku pikir, kurulah ku katakan, dan sekarang tanya Soat Siong Hoa. Demi meluruskan pandangan Bibi terpaksa ku jelaskan, kata pengsei. Hektometer, ku kira lebih baik kau hemat tenaga saja, tidak perlu kau ceritakan, jengek Soat Siong Hoa. Betapapun aku tidak percaya, Sao Cheng In mampu mengalahkan kedua tokoh timur dan barat. Bila benar dua terjadi begitu, bukankah hal itu sudah menggemparkan dunia persilatan dan pasti sudah ku dengar, masakah perlu kau ceritakan sekarang? Apakah Bibi ingat tulisan yang ditinggalkan pamanku di dinding batu itu? Dia menyatakan barang siapa mendapatkan kitab pusakannya harus membunuh ketiga orang ini. Tahukah Bibi siapa ketiga orang yang dimaksudkan itu tidak dia jelaskan, dari mana aku tahu bukankah paman hanya menulis satu huruf ciam saja lantas dihapus lagi. Huruf ciam itu dimaksudkan Hong Hoa wancu dari lautan timur, ciam tai cuih, Hektometer, dari mana kau tahu jengek Soat Siong Hoa. Bila sudah ku ceritakan apa yang terjadi dalam pertemuan suki di Kilian San, dengan sendirinya Bibi akan tahu orang yang dimaksudkan paman itu ialah ciam tai cuih, Soat Siong Hoa menjadi ragu, tanyanya, lalu sisa dua orang lainnya apakah kau pun tahu dua orang lagi, yang satu ialah Ngu Hoa Kuan Cucoh Cuciu dan yang lain ialah, ialah mendiang ayah kuah, untung tidak dia tulis dengan jelas, kalau tidak, bila mana siang li u kiam sudah lengkap ku pelajari dan aku diharuskan taat melaksanakan pesannya untuk membunuh ketiga orang kosen itu, kan jiwaku sendiri yang bakal melayang bila mana siang li u kiam hoat benar dua lengkap dikuasai. Tidak sulit untuk membunuh tokoh sakti timur dan barat itu, tidak sulit membunuh kedua tokoh sakti itu, lalu apakah juga tidak sulit untuk membunuh ayahmu suhu, selas soat koh, engkau tahu ayah pengkokan sudah meninggal. Jangan banyak mulut, sudah tentu ku tahu mo'ai hou, suami adik, yang tidak punya perasaan itu sudah mati, kata Soat Siong Hoa. Yang ku maksudkan, bila mana dia belum mati, apakah juga dapat membunuhnya dengan siang li u kiam hoat ayah ku juga bukan tan dengan siang li u kiam, kata pengseh lebih lanjut. Bukan tandingannya jadi dapat juga dibunuh, kata Soat Siong Hoa. Hektometer sungguh aku berharap manusia yang tak berbudi dan tak setia ini belum lagi mampus, dengan demikian biar dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, bibi, mana boleh kau bicara begitu sanggah pengseh deng kurang senang. Kenapa tidak boleh jengek Siong Hoa? Dosa orang ini pantas dibunuh, bila dia masih hidup, demi membalas sakit hati adikku, tentu akanku suruh kau membunuhnya, mana bisa jadi seru pengseh dengan asran. Jika aku berjanji akan mengajarkan pedang kanan padamu dengan syarat kau harus membunuh dia, nah, akan kau lakukan atau tidak perbuatan durhaka dan terkutuk itu mana bisa kulakukan. Jika bukan ingin membalas dendam maya hakikatnya aku tidak sudi belajar siang liukiam segala, oh, jika demikian, jadi kedatanganmu memohon pengajaran pedang kanan padaku, tujuanmu adalah untuk menuntut balas bagi ayahmu ya, memang, jawab pengseh tegas. Hektometer, tadinya ku kira tujuanmu demi membalas sakit hati piawomoaimu, jengek kiawonghoa. Itu adalah tujuanku yang kedua, kata pengseh. Hektometer, Sao Cheng Hang berjuluk kuncu kiam, padahal dia sama sekali bukan seorang kuncu, ksataya, laki dua sejati, kata Cian Hoa pula. Bolehkah bibi tidak lagi menyinggung mendiam ayahku pinta pengseh dengan gusar? Bila telingamu merasa tertusuk, boleh kau tutup kupingmu saja, kata Cian Hoa. Ia berpaling dan tanya Soat Koh, coba katakan, muridku, Sao Cheng Hang itu seorang kuncu atau bukan Soat Koh gelagapan, aku titik aku tidak tahu apabila dia benar dua seorang kuncu sejati, tentu dia takkan meninggalkan ibu kakak pengmu betul tidak terpaksa Soat Koh menjawab, ya, B titik betul ayah yang keji mana bisa melahirkan anak yang berbudi. Wahai, muridku hendaklah kau hati dua dan waspada, ucap Cian Hoa dengan arti yang dalam. Sudahlah, suhu jangan kita bicara urusan ini, dengarkan saja cerita pengko tentang pertemuan Kilian San dahulu, betul, memang ingin ku dengar ceritanya itu, kalau tidak, betapapun aku tidak percaya Sao Cheng Nen dapat mengalahkan Teng Sejiki, kedua orang kosan timur dan barat, dengan Siang Li Ukyam Hoat, maka bertuturlah Sao Peng Sejian menurut apa yang didengarnya dari Tiaw Lokia Tempohari mengenai peristiwa di Kilian San yang jarang diketahui orang buling itu. Ketika Peng Sejian bercerita sampai Ciam Tai Icuih dikalahkan pamannya hanya dalam jurus ke sembilan, dengan bertangan kosong hanya dalam lima puluh jurus juga dapat mengalahkan Cioh Ciu Jiu, sampai melenggong Soat Ciaw Hoa mengikuti cerita itu, hampir dua dia tidak percaya hal itu benar dua bisa terjadi. Tapi apa yang diceritakan Peng Sejian itu memang kejadian nyata dan tidak mungkin karangan belaka, mau tak mau Soat Ciaw Hoa percaya penuh tanpa sangsi. Jika demikian, ucap Ciaw Hoa setelah habis cerita Peng Sejian itu, jadi berita tentang Siang Li Ukyam nomor satu di dunia itu memang bukan omong kosong dan karo bagaimana bibi berhasil menemukan jenazah Toat Pek tanya Peng Sejian. Kalau Cuihun dan lain dua dapat menemukannya, dengan sendirinya aku pun dapat, apakah bibi tidak bersama satu rombongan dengan mereka? Jika satu rombongan dengan mereka, masa aku dapat hidup sampai sekarang? Begitu mereka menemukan jenazah Sao Cheng In, segera mereka mulai bertengkar sendiri memperebutkan kitab pusakanya, sampai akhirnya tiada satupun yang dapat hidup. Bila mana aku berada bersama mereka, dengan sendirinya tak terhindar dari perebutan dan pasti juga akan terbunuh, apa yang terjadi itu ternyata dengan Jitu telah diterkaji Suko, ujar Peng Sejian. Sungguh sangat menggelikan, mereka hanya asik saling gasak, tiada seorang pun yang sempat meraih Siang Li Ukyam Bo. Ketika aku tiba di sana, kotak Kemala yang berisi kitab pusaka itu masih terpegang baik dua di tangan Sao Cheng In, jelas tidak pernah disentuh oleh siapapun. Di sekitar jenazah Sao Cheng In yang berduduk itu berserahkan mayap para petualang itu. Bibi dapat menemukan tempat itu, apakah berita keberangkatan Sui Hun dan lain dua ketilihan San itu sebelumnya telah didengar oleh bibitannya Peng Sejian. Di antara sahabat Sui Hun yang diajak serta itu adalah seorang kenalanku bernama Chu Ho Ai Tong. Sampai di sini ia merandek, Ia merasa tidaklah terhormat bila mana bercerita tentang masa lalu dengan kenalannya dari golongan hitam. Apakah Chu Chiampo itulah yang memberitahukan kepada bibi akan kepergiannya ke kilihan Santanya Peng Sejian. Lega juga hati Soe Hun Hoa karena Peng Sejian tidak tanya hubungannya dengan Chu Ho Ai Tong, jawabnya, dia hanya bilang hendak pergi mencari kiam buah nomor satu di dunia segala dan tidak mengatakan tempat tujuannya, lalu dari mana bibi tahu menyusulnya ke kilihan Santanya Peng Sejian pula. Begitu mendengar kiam buah nomor satu di dunia, hatiku tertarik, pernah ku tanya Chu Ho Ai Tong di mana dia akan mencari kitab pusaka itu, tapi dia tetap tidak mau mengatakan tempatnya, untung dia tidak memberitahu, kalau tidak, tentu bibi akan ikut pergi, kalau ikut pergi dan mati rasanya kebetulan malah bagiku, daripada kemudian aku tertipu oleh gurumu, kata Chu Hoa dengan menyesal, selama ini guruku tidak pernah bercerita mengenai kejadian ini, tapi dari cerita yang ku dengar dari Soe Atkoh, tindakan guruku itu memang tidak pantas. Tidak pantas apa, bahkan keterlaluan, dia titik dia seru Chu Hoa dengan gusar, air mata pun bertucuran. Melihat Seng Bibi berduka, cepat pengse mengalihkan pokok pembicaraan, Bibi, sungguh tidaklah mudah akhirnya dapat kau temukan mereka di Kilian San, Tio Hoa mengusap air matanya dengan sapu tangan yang disodorkan Soe Atkoh, katanya kemudian, sebenarnya dari Chu Hoa Tong juga pernah ku dengar tempat tujuannya, meski secara samar dua ia bilang yang dituju adalah sebuah gunung ternama, jika demikian urusannya menjadi lebih mudah, tapi gunung ternama di dunia ini terlalu banyak, selama tujuh tahun aku mencari, mujurlah akhirnya dapat ku temukan tempatnya. Tanpa nasib baik, sampai ubanan juga jangan harap akan menemukannya, dapat menemukannya juga belum tentu berarti mujur, ujar Pengsei. Tio Hoa mengangguk, pikirnya, memang betul bukan kemujuran. Kalau tidak ku temukan kitab pusaka itu, tentu Tio Tai pengetahkan timbul pikiran jahat dan mungkin gak akan hidup bersamaku hingga tua, berpikir sampai di sini dia mengeluarkan Siang Liu Kiamboh, saking gergeten kitab pusaka itu ingin dimusnakannya. Pengsei tidak tahu buku yang dikeluarkan Soe Atkoh itu adalah Siang Liu Kiamboh, ketika melihat sampul buku itu tertulis Siang Liu Kiamboh, barulah dia menaruh perhatian penuh. Hektometer kau ingin memilikinya bukan jengek. Tio Hoa melihat anak muda itu terus mengincar kitab yang dipegangnya itu. Pengsei jadi tergegap, katanya, dengan, dengan sendirinya ingin, apakah, apakah hendak bibi berikan padaku sekarang belum dapat ku berikan, kata Tio Hoa. Habis kah titik kapan kata Pengsei? Tak dapat ku pastikan, bisa jadi tiga tahun sepuluh tahun dan mungkin lebih lama lagi, masa perlu begitu lama tanya Pengsei dengan agak kecewa. Tidaklah sulit jika kau ingin segera memilikinya, kata Tio Hoa. Bagaimana caranya tanya Pengsei Girang? Rebut saja rebut. Mana ku berani, kenapa tidak berani? Kungfumu lebih tinggi daripadaku, jelas aku tidak dapat mempertahankan kitab ini, tergelitik juga hati Pengsei dan ada maksud mencoba duanya. Hayolah cepat turun tangan Tio Hoa menantangnya pula. Asalkankah sanggup merebut nyatakan ku salahkan kekasaran tindakanmu, bibi, kata Pengsei, betapa hasrat ku ingin menuntut balas, tentu bibi cukup memaklumi. Tentu saja kemaklum, tapi kalau kau tidak main rebut, tentu kau harus tunggu lagi lima atau sepuluh tahun lagi, selagi Pengsei bermaksud bertindak, tiba dua dilihatnya Soat Koh melangkah ke belakang gurunya, lalu menggeleng dua kepala kepadanya. Tergerak pikiran Pengsei, ya, mana bisa bibi begini murah hati padaku? Jangan dua kitab ini palsu bukan kitab yang tulen, maka dengan tertawa ia berkata, ah, mana berani ku main rebut segala biarlah kelak gila bibi suka hati dan mau memberikannya padaku barulah ku berani terima, jika begitu boleh kau tunggu saja, kata Tio Hoa sambil menyimpan kembali kitabnya. Kesempatan baik telah disiaduakan, Pengsei rada menyesal. Tapi lantas teringat tentunya tiada sebabnya Soat Koh menggeleng padanya, kitab itu pasti palsu, andaikan dapat merebutnya juga tiada gunanya sama sekali. Selagi ia menghibur dirinya sendiri, tiba dua seng bibi berkata, mendingan kau tidak main rebut, sekali kau main rebut, tentu ku bikin kau menabas buntung tangan kirimu sendiri, air muka Pengsei menampilkan perasaan tidak percaya. Mendadak jari Tio Hoa mencetik, kerip, setitik sinar perak menyambar ke atas kontan menancap pada buntut seekor cecak yang lagi merayap di dinding. Itulah sebuah hemgi atau senjata rahasia berbentuk jarum yang sangat lembut. Baru saja Pengsei sempat melihat jelas bentuk senjata rahasia itu tahu dua cecak itu telah jatuh ke bawah. Padahal kaki cecak secara alamiah berdaya isap dan dapat melengket di dinding dengan sangat kuat biarpun mati pun tidak mau jatuh ke bawah. Tapi sekarang hanya satu biji jarum kecil saja mengenai ekornya dapat membuatnya jatuh. Waktu Pengsei mengamatinya, dilihatnya badan cecak yang jatuh di lantai itu dari warna putih ke labu telah berubah menjadi hitam hangus. Dengan pelahan soat siang hoa lantas berkata, Dahulu, waktu gurumu merampas kita pelajaran pedang kiri dariku, di luar taunya lengan kanannya telah kutusuk dengan jarum ini. Apabila tadi kau jadi main rebut, tentu kau pun tak terhindar oleh tusukan jarumku ini. Muka Pengsei menjadi pucat setelah mendengar keterangan ini, sama sekali ia tidak tahu seng bibi masih ada ilmu simpanan bila dirinya sembarangan main rebut, tentu akan terperangkap dan mungkin saat ini lengan kirinya sudah buntung. Didengarnya soat siang hoa lagi berkata pula, Kulihat waktu main pedang, tangan kananmu selain disisipkan pada ikat pinggang, Mungkin karena latihanmu hanya terpusat pada pedang kiri sehingga tangan kanan hakikatnya seperti barang cacat yang tak terpakai. Karena kau sudah biasa menggunakan tangan kiri, dengan sendirinya kau akan rebut kitabku dengan tangan kiri pula, dan bila tangan kirimu tertusuk jarumku dalam sekejap saja racun akan menjalar ke siku, Mau tak mau kau harus memenggal lengan kirimu sendiri bila mana ingin menyelamatkan jiwanmu, apabila lengan kiri sampai buntung, maka pedang kiri yang telah dilatihnya selama ini akan hanyut juga, makin dipikir pengsei merasa makin ngeri, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa seng bibi ternyata seorang perempuan yang begini keji. Dalam hatimu sekarang tentu kau memaki aku ini orang keji bukan tanya ciaw hoa, hek to meker, bila benar dua aku sekeji itu tentu tidak perlu ku katakan rahasiaku ini kepadamu. Mendingan lantaran kau dapat menghormati orang tua dan tidak berani bertindak kasar sehingga terhindarlah kau dari malapetaka. Untuk selanjutnya menghadapi segah sesuatu hendaklah kau berhati dua berpikirlah sebelum bertindak, atas petua ini, terpaksa pengsei menunduk dan menjawab, ajaran bibi memang benar, waktu menengadah dengan sorot mata berterima kasih ia pandang soat koh sekejap. Padahal, umpama benar kau menerbut, setelah suhu menusuk kau dengan jarumnya, tentu juga beliau akan segera memberi obat penawar padamu, kata soat koh. Ya, ku yakin tidak nanti bibi melihat kematian ku tanpa menolong. Maksud tujuannya hanya memberi hajar adat saja padaku, sungguh aku sangat berterima kasih, kata pengsei. Hektometer, mula dua kau mengejek diriku, sikapmu itu titik tidak hormat padaku, lalu berani menerbut kitab segala, kan pantas bila ku hukum kau dengan pemenggal sebelah lenganmu. Kenapa mesti ku tolong kau pula jengek soat yaung hoa? Suhu, bilakah dia mengejek dirimu tanya soat koh? Suruh dia bicara sendiri, omel ciaung hoa. Ya, memang salahku tidak seharusnya ku bilang bibi menemukan siang li ukiamboh bukan tanda kemujuran, tukas pengsei. Kau mengejek aku saling menganiaya dengan gurumu lantaran berebut siang li ukiamboh, dari situ kau anggap penemuan kitab itu bukanlah kemujuran, kata ciaung hoa. Tapi kalau Tio Tai Peng tidak tiba dua timbul pikiran jahat dan membuntungi lengan kiriku, mana bisa menimbulkan saling menganiaya begitu? Dia yang lebih dulu tidak setia padaku dengan sendirinya aku pun tidak perlu mengampuni dia, pengsei tidak berani banyak omong lagi, ia cuma mengiakan saja. Sudah selesai belum nasi yang kau tanak? Tanya ciaung hoa tiba dua kepada soat koh. Sudah beres, sebentar ku buat lagi sedikit dendeng dan sayur asam, jawab soat koh. Lekas dibuatkan, isi perut lebih penting, kata ciaung hoa. Mayat dua ini biar dibereskan oleh kakakmu pengsendirian, pengsei lantas menyeret mayat dua itu keluar. Dilihatnya soat koh sedang membuat sayur DJ dapur yang gelap, ia bermaksud menyalakan obor untuk membantunya. Tapi dilihatnya Seng Bibi telah memanggilnya, kemari sini, ingin ku tanya pula padamu. Pengsei mendekatinya dan berduduk, tanyanya ah, Bibi ingin tanya apa sesungguhnya kau mengharapkan pedang kanan siang liukiam dariku atau tidak tanya ciaung hoa. Mengapa tidak jawab pengsei? Tapi Bibi sudah mengatakan harus menunggu lagi lima atau sepuluh tahun titik Bila kuajarkan setelah sepuluh tahun lagi, bagaimu apakah tidak kehilangan kesempatan untuk menuntut balas? Memang, bisa jadi dalam waktu beberapa tahun lagi musuh sudah meninggal tak kalah mana siang liukiam hoa juga tiada gunanya lagi bagiku. Tapi kalau Bibi berkeras begitu terpaksa ku tunggu saja, kau pun tidak perlu tunggu, cukup asalkan kau dapat memujuk gurumu mengeluarkan kiam boh yang dimilikinya, dapatlah kita adakan tukar-menukar, bagus sekali kalau begitu, kata pengsei dan tertawa itulah syarat pertama yang ku katakan tadi. Mengenai syarat kedua, bila tidak kau tak hati, maka soal tukar-menukar kita pun batal, syarat kedua ini agak, pengsei merasa serba susah. Sudah ku katakan kau harus bersikap dingin padanya, tapi kau tidak berbuat demikian, sebaliknya malah sangat menurut kepada setiap perkataannya. Tahukah sebabnya mendadak ku katakan akan mengajarkan siang liukiam hoa padamu setelah lima atau sepuluh tahun lagi masa lantaran, lantaran aku. Tidak menjauhi muridmu titik. Bukankah memang begitu? Jika syarat kedua ini tidak kau laksanakan, jangankan cuma lima atau sepuluh tahun selama hidup juga jangan harap akan mendapatkan siang liukiam hoa padariku. Sungguh aku tidak tahu apa padahnya bila ku laksanakan kehendakmu ini pengsei menggeleng. Tahukah kau soat kau sangat mencintai kau apa salahnya kalau begitu tanya pengsei? Jika dia menyukai seorang lelaki yang jujur, tentu aku tidak anti, tapi dia tidak boleh mencintai seorang lelaki yang tidak teguh imamnya yang dibenci gurunya. Sebab seorang lelaki bila cintanya tidak teguh, akibatnya yang rugi ialah pihak peremeruhan. Aku tidak mau sohkoh mengulangi sejarah gurunya, dimanakah ada tanda aku tidak, tidak setia atau tidak teguh titik tanya pengsei dengan tergegap. Sepenuh hati kau bertekad membalas dendam sumo aimu, cintamu padanya boleh dikatakan tulus dan teguh. Tapi sekarang soat kau juga mencintai kau lalu bagaimana sikapmu pengsei merasa serba salah, jawabnya, aku sendirikan belum ber, beristeri, maksudmu, karena soat kau cinta padamu, supaya tidak mengecewakan dia, maka kau mau nikahi dia lelaki sudah dewasa wajib menikah, asal, asalkan soat kau sudi menjadi, menjadi istriku dan bibi juga setuju, soat kau memang-memang jodohku yang setimpal, heto meter kau nikahi dia karena terpaksa, apakah telah kau tak menyesal masa keponakan ter terpaksa tidak terpaksa, jadi sukarlah pengsei mengangguk. Mendadak soat yang hoa menjadi gusar, raungnya tertahan, kau masih berani menyatakan cintamu ini setulus hati memangnya ken, kenapa pengsei terkejut. Dalam pandanganmu cin yak leng sudah menjadi istrimu, kata dua ini diucapkan oleh kau sendiri, betul tidak betul, jawab pengsei. Nah, sekarang istrimu mati dan kau nikah lagi, apakah cintamu ini tulus dan murni pengsei tak acuh? Jawabnya, kalau yak leng tidak mati, tentu saja akan ku nikahi dia. Sekarang dia telah terbunuh, aku bersumpah akan membalaskan dendamnya. Kata orang kuno, ada tiga pasal orang yang tidak berbakti, pasal utama di antaranya ialah tidak punya keturunan. Nah, tentu aku tidak boleh sendirian selama hidup hanya lantaran kematian yak leng. Kelak, bila mana Soat Koh sudah menjadi istriku, cintaku padanya akan teguh tanpa berubah selamanya, kenapa bilang cintaku tidak murni kentut dan tak ciaung hoa mendadak. Tanpa terasa ia memaki suaranya menjadi agak keras, kuatir didengar Soat Koh, ia coba berpaling kesana, untung Soat Koh asyik membuat sayur dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini. Dengan suara tertahan Soat Ciaung Hoa Lantas berkata pula, kaum lelaki kalian memang terlalu egois, sedikit dua menonjolkan ujaran orang kuno tentang tiga pasal tidak berbakti segala, hakikatnya kentut belaka. Kalau bukan diracuni oleh ujar orang kuno itu, tidak nanti adik perempuanku menjadi korban lelaki seperti ayahmu itu. Kalau menurut pernyataannya, jadi ayahmu itu pun pencinta yang luhur. Dia menyukai adik perempuanku, tapi lantaran tidak disetujui Leng Tiong Cik. Dia tidak berani membela ibumu dan membiarkan ibumu diusir oleh Leng Tiong Cik. Bagaihnya cintanya terhadap Leng Tiong Cik adalah tulus dan murni, hanya demi mendapatkan anak, maka dia bergendak dengan adik perempuanku. Ia merasa perbuatannya itu harus dimaklumi demi mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu pasal utama ketidak berbakti orang lelaki. Tapi apakah kaum lelaki pernah berpikir bagi nasib ibumu? Bukankah hidupnya menjadi merana lantaran perbuatan ayahmu? Jika bukan Sao Ceng Hong, tidak nanti kau kehilangan kasih ibu dan ayah sejak kecil pengseh tertunduk dan tidak dapat bersuara. Makin bicara makin marah Soat Yaung Hoa sambungnya pula, ingin ku tanya padamu setelah kau nikahi Soat Koh, apabila dia tidak dapat melahirkan, lalu bagaimana sikapmu tidak? Tidak nanti ku nikah lagi? Tetik jawab pengseh dengan tergagap. Hektometer, aku tidak percaya di dunia ada lelaki sebaik ini, sudah tentu bukannya tidak mungkin ada lelaki demikian, tapi kau ini anaknya Sao Ceng Hong ada ayah masa ada anak yang tidak menurun? Terhadap orang lain mungkin aku masih menaruh harapan bagi Soat Koh tapi terhadap dirimu, betapapun aku tidak percaya, dengan contoh seperti nasib ibuku, mana dapat ku bikin susah lagi anak perempuan lain bantah pengseh. Jika demikian, jadi bila benar dua Soat Koh tidak dapat melahirkan anak, maka kau tetap akan setia padanya, pasti tidak meniru kera ayahmu ya, pasti tidak jawab pengseh tegas. Soat Yaung Hoa menggeleng, katanya, ku kira jika kau benar dua seorang setia, tidak seharusnya kau nikah lagi dengan Soat Koh, pengseh menjadi bingung, tanyanya, mengapa tidak boleh coba jawab, Chin Yaung Leng telah melahirkan anak bagimu belum tanya Chiaung Hoa. Muka pengseh menjadi merah, katanya, janganlah bibi berpikir yang bukan dua, selama ini hubunganku dengan Yaung Leng selalu berada dalam batas dua kesopanan, bagus, kata Chiaung Hoa. Kalau Chin Yaung benar istrimu, meski dia sudah mati dan tidak meninggalkan anak bagimu, kan seharusnya kau tidak boleh menikah lagi, melainkan harus taat kepada pernyataanmu sendiri, setia sampai akhir hidupmu, ini, ini. Kenapa? Apa salah tukas Soat Chiaung Hoa? Antara laki dua dan perempuan, asalkan suka sama suka cinta mencintai, kenapa mesti hidup resmi suami istri baru benar dua dianggap suami istri? Bila Chin Yaung Leng tidak mati, jelas kau pasti akan menikahi dia, ini pernyataanmu sendiri, kau pun bilang dalam pandanganmu dia sudah menjadi istrimu. Dengan demikian, bila dia belum mati, tapi lantaran berbagai rintangan dia gagal menjadi istrimu, apakah kau takkan menganggap dia sebagai istrimu lagi? Suami istri dalam batin lebih baik daripada suami istri lahiriah, ikatan batin kan lebih kekal daripada ikatan jasmani pengsehannya manggut dua saja tanpa bersuara. Akhirnya kau paham juga, bagus sekali. Maka selama hidupmu ini kau harus membujang seperti seorang. Perempuan yang menjanda, selamanya kau tidak boleh menikah dengan demikian, barulah kau terpuji sebagai lelaki pecinta yang suci murni, masa di dunia ini adalah lelaki yang membujang seperti perempuan menjanda, kenapa tidak ada? Perempuan boleh menjanda, lelaki kan juga harus mendoda dia merandek sejenak, lalu berkata pula, umpama kau tidak tahan membujang dan ingin beristri, aku takkan peduli jika kau ambil istri orang lain, tapi tidak boleh menikahi soat koh. Jika kau anggap bibimu ini keterlaluan, terserah, boleh kau maki sesukamu di dalam hati, aku tidak boleh menikahi soat koh, dengan sendirinya aku pun takkan menikahi perempuan lain, bisa demikian tentu saja lebih baik, kata Chiaong Hoa. Setelah dipikir, hatinya merasa tidak enak, katanya pula, jangan kasalahkan bibi karena menganggap kau ini murid Tio Tai, pengemaka sengaja mengarang macam dua alasan untuk menaklukan kau. Bukan mustahil kau pun akan setia padanya bila menikahi soat koh, tapi kulihat cintamu kepada soat koh tidaklah tulus, hanya disebabkan dia cinta padamu, karena kasehan, maka kau menikahi dia. Rasa simpatik begini menunjukkan kau ini pemuda yang perasa, orang yang perasa tentu juga pencinta yang tidak teguh, dapat jatuh cinta kepada perempuan lain lagi. Padahal kalian berdua yang satu adalah keponakanku, yang lain adalah muridku, sudah tentu aku tidak ingin kalian mengalami hal yang menyesal dan mengecewakan. Pula, sekarang karena kau kasihan kepada soat koh dan menikahi dia, siapa berani menjamin kelah kau takkan kasihan lagi kepada anak perempuan lain dan menikahinya pula. Sebab itulah aku paling benci kepada lelaki yang sok. Pencinta, pengsei mengingat bibimu, hendaklah kau putus cinta muridku ini, sampai akhirnya nada soat yaung hoa seolah dua orang yang memohon dengan sangat, jangankan pengsei sudah terpengaruh oleh ocahannya tadi melulu nadanya yang memohon ini saja sudah cukup membuat hatinya lunak. Terpaksa ia menjawab, baiklah bibi, akan ku lakukan menurut kehendakmu, bagus, selanjutnya hendaklah kau jauhi dan bersikap seketusnya terhadap muridku itu. Matelumlah, jika kau tidak bersikap ketus padanya, tidak nanti dia patah hati. Dan kalau dia tidak patah hati, sama saja kau bikin celaka dia selama hidup, ku kira-kira demikian kurang baik, kata pengsei. Apakah ada akalmu yang lebih bagus untuk mematikan cinta soat koh padamu? Tanya soat yang hoa. Akanku jauhi dia sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu menyolok sehingga dia juga takkan terluka hatinya, karena sikapku yang dingin, lama dua dia sendiri juga akan jemul padaku dan akhirnya dengan sendirin fadia takkan guberis lagi padaku, kira demikian kan jauh lebih baik soat yang hoa. Pak pikir jalan pikiran pengsei ini memang boleh juga, tanyanya kemudian, kau yakin akan dapat menjauhi soat koh? Manusia berperasaan, untuk menjauhi seorang teman yang tak bersalah padamu secara mendadak memang bukan suatu pekerjaan mudah tapi lama dua tentu tidak menjadi soal, tapi kau harus bersumpah, kata ciaong hoa. Bersumpah akan menjauhi soat koh? Baiklah, demi kebaikannya aku akan bersumpah, hanya menjauhi dia saja belum cukup, habis bagaimana tanya pengsei. Kau harus bersumpah selama hidupmu takkan mengadakan upacara nikah dengan soat koh. Baiklah, demi Allah, aku bersumpahi bersumpah apa tanya soat koh tiba dua muncul dari dapur dengan membawa nampan berisi nasi dan empat piring sayuran. Sementara itu hari sudah jauh malam, sebegitu jauh pengsei belum makan apa dua, tentu saja perutnya terasa lapar. Ia pandang daharan yang dibawa soat koh itu sambil menelan air liur. Soat ciaong hoa sendiri juga sudah lapar, segera ia berkata, mulailah kita makan, soat koh, pergi kau mengambil lagi sebuah bangku. Setelah menaruh bangku yang diambilnya di depan meja, soat koh mengulangi pertanyaannya tadi kau bersumpah apa? Kooti tidak sumpah apa dua, jawab pengsei dengan tergegap. Ia tidak berani memandang si nona, ia berlagak mengincar santapan di meja. Sudahlah, jangan omong iseng lagi, marilah makan soat ciaong hoa membelokan perhatian soat koh. Segera ia mendahului menyumpit sepotong daging dan diberikan pada pengsei. Terima kasih, urcap pengsei pelahan. Tanpa sungkan dua pengsei pegang dendeng itu terus dilalapnya. Hi, nanti dulu tidak boleh kau makan seru soat koh tiba dua. Pengsei jadi melengak, tanyanya, tidak. Boleh dimakan? Apakah belum masak? Belum masak tentu tidak kusuguhkan, kata soat koh dengan tertawa. Tanganmu baru saja digunakan menyeret mayat dan belum dicuci mana boleh dibuat pegang makanan. Oh ya, aku lupa, kata pengsei sambil menaruh kembali dendengnya, segera ia menuju dapur untuk cuci tangan. Soat koh lantas berbangkit dan hendak ikut ke sana. Kau mau apa? Tanya Chiawung Hoa. Darah masih berlepotan di mana dua, biar ku bersihkan dulu, kata soat koh. Tidak perlu, bersihkan saja nanti, kalau tidak dibersihkan dulu, rasanya jijik, mana ada napsu makan makanlah sekedarnya, habis makan kita. Harus. Berangkat, buat apa dibersihkan segala? Berangkat ke mana? Tanya pengsei yang baru muncul dari dapur. Mencari gurumu, kata Chiawung Hoa. Mencari guruku? Pengsei. Menegas. Dengan terperanjat. Ya kenapa, tidak boleh kata Chiawung Hoa. Boleh-boleh, tentu saja boleh jawab pengsei cepat. Sejenak kemudian, ia berkata pula, tapi bibi janganlah hendaknya kau mencari guruku untuk berkelahi. Cis, siapa yang mencari nfa untuk berkelahi Gerutu Chiawung Hoa? Ku cari dia justru hendak minta maaf padanya, dahulu guruku yang bersalah kepada bibi, mestinya beliau yang harus datang ke sini dan minta maaf padamu. Huh dia mau minta maaf padaku tunggu kalau matahari terbit dari barat, soalnya guruku tidak tahu di mana berada bibi, nanti kalau sudah kulaporkan, tentu beliau akan datang kemari. Sudahlah kau kan bukan gurumu, dari mana tahu dah akan ke sini untuk minta maaf padaku selagi pengsei ingin menjelaskan sesuatu. Tiba dua Chiawung Hoa berkata pula, padahal juga bukan urusan dahulu itulah maka ku hendak minta maaf padanya. Oh, memangnya untuk apa bibi minta maaf kau lupa pernah ku tuduh kau disuruh gurumu ke sini untuk merebut kitab pusak aku. Bila bukan demikian aku akan menjura dan minta maaf padanya. Akhirnya terbukti memang bukan begitu, apa yang sudah ku katakan harus ku pegang teguh, janjiku harus ku tepati. Jika aku diharuskan minta maaf karena kejadian dahulu itu, matipun aku tidak sudi, kedatanganku secara mendadak tentu menimbulkan salah paham bibi, tapi kalau bibi berkeras hendak mencari guruku untuk minta maaf, tentu saja akan ku bawa ke sana. Huh, jangan lain di mulut lain di hati jengek soat Chiawung Hoa. Ku tahu guruku sangat ingin bertemu dengan bibi, jika bibi mau ke sana, tentu saja kebetulan, betapapun keponakan tidak berani lain di mulut lain di hati. Jika demikian, mengapa tadi kau kuatir aku akan mencari dia untuk berkelahi? Karena rasa kuatir ini, tentunya kau tidak suka membawaku ke sana. Apa ini bukan lain di mulut lain di hati betul, keponakan memang kuatir, makanya ku harap janganlah bibi mencari guruku untuk berkelahi, permohonanku itu timbul dari lubuk hatiku jadi bukannya tidak berani membawa bibi ke sana. Hendaklah bibi maklum bahwa guruku benar dua sangat ingin bertemu dengan bibi, biarpun menyerempet bahaya juga akan ku laksanakan cita dua guruku itu, mendengar pengsei dua kali menyebut Tio Tai peng sangat ingin bertemu dengan dia, hati soat Chiawung Hoa jadi tergerak, pikirnya, jangan dua lelaki berhati kaji itu akhir dua ini merasa menyesal karena telah melukai aku dan hal ini telah dilihat oleh bocah Sao Pengsei, seharusnya sejak dulu dua dia mencari diriku, ia tidak tahu bahwa Tio Tai Peng memang menyesal atas perbuatannya dahulu itu, sebabnya dia tidak mencari soat Chiawung Hoa adalah dia salah sangka ibu Sao Pengsei sebagai soat Chiawung Hoa. Karena Pengsei mengaku ibunya sudah meninggal, maka disangkanya soat Chiawung Hoa telah meninggal. Apabila dia tahu soat Chiawung Hoa masih hidup, tentu dia akan mencarinya betapapun rintangan yang harus dihadapinya. Maka berkatalah soat Chiawung Hoa, baiklah, anggap kau bicara dengan setulus hati. Bolehlah kita berangkat sehabis makan, suhu, kata soat Koh, sudah beberapa malam engkau kurang tidur, bagaimana kalau istirahat dulu barang beberapa hari barulah kita berangkat ke Kinchiu? Tidak, tidak boleh istirahat lagi, kita harus cepat dua meninggalkan tempat ini, kenapa mesti terburu dua tanya soal Koh. Ucapan gurumu memang betul, soat Koh, kata Pengsei, kita memang harus lekas dua meninggalkan tempat ini, sebab apa tanya soat Koh. Chon Chiu Chiu cukup kenal Siang Li Ukiam Hoat, dia sendiri pernah dikalahkan oleh ilmu pedang ini, sebab itulah dia bertekad mencari jalan untuk mematahkan setiap jurus ilmu pedang ini. Meski waktu gurumu bertanding dengan dia hanya menggunakan pedang kanan, ku kira dia pasti mengenali setengah bagian Siang Li Ukiam ini. Karena dia pernah dikalahkan Toa Peek, dia menjadi sirik dan rela menurunkan rajat sendiri dan bergabung dengan Chiam Tai Chuih untuk mencelakai pamanku. Sekarang Siang Li Ukiam muncul kembali hal ini tentu saja membuatnya tidak enak makan, tidak nyengap tidur, kalau gurumu tidak dibereskan tentu dia tidak rela. Bahwa dia mengirim Boh Pak Sam Hiong dengan anak buahnya ke sini, menurut dugaanku, tujuannya selain hendak menawan gurumu untuk memaksanya merekam Siang Li Ukiam Hoat, berbareng itu gurumu akan dipaksa mengaku dari mana mendapatkan ajaran Siang Li Ukiam. Dia khawatir Toa Peek belum lagi mati, betapapun dia pasti ingin tahu dengan jelas. Mengingat urusan sepenting ini, tentu Chiu 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 tidak bertindak kepalang tanggung bisa jadi rombongan Boh Pak Sam Hiong hanya perintis yang dikirim, mungkin dia sendiri pun berangkat ke sini. Bila mana kita tidak berangkat sekarang kalau anak murid Si Kuan sempat bergabung dengan Chiu 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 dan memburu ke sini maka sukarlah bagi kita untuk lolos. Kukira urusan ini tidak nanti begini kebetulan. Sudah dua hari Boh Pak Sam Hiong mengerubut Suhu di sini kenapa dia tidak muncul. Maka aku yakin malam ini pun takkan terjadi apa dua dan Suhu dapat tidur sepuasnya, biarlah kita berangkat saja besok. Pengsei sengaja hendak memusuhi kehendak Si Nona supaya dia marah. Maka ia menjengek, Heto meter kalau kita berangkat besok, mungkin satu pun di antara kita takkan bisa lolos dari cengkeraman Chiu Chiu Chiu. Kau takut kepada Chiu 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 Jiu, aku ingin membalas dendam dan orang pertama yang akan ku cari ala Chiu Chiu Chiu, masa ku takut padanya. Jika dia datang kebetulan bagiku untuk mengadu jiwa dengan dia, andaikan tidak mampu kukalahkan dia dan gagal membalas dendam, bagiku tidak menjadi soal, betapapun bibi tidak boleh ikut menempuh bahaya. Demi keselamatan bibi, kan pantas kalau kita lekas meninggalkan tempat ini, baiklah, ku tahu kau tidak takut mati menghadapi Chow Choo Jiu, kata Soat Koh dengan tertawa. Cuma aku tidak setuju dengan analisamu. Kau bilang kemungkinan Chow Choo Jiu akan menyusul tiba, bila mana betul demikian, tentu Bok Pak Sam Hyong dan begundalnya tidak perlu terburu dua menyerbu ke dalam sini dan melabrak suhuku dengan mati duaan, kenapa mereka tidak bertahan dan mengetung saja sambil menunggu kedatangan Chow Choo Jiu Soat Koh mengira alasannya ini pasti akan membuat Bung Kamsau pengsel tak terduga anakmu. Kudah itu lantas mendengus, katanya, Hektometer, orang yang pikirannya sederhana memang selalu memandang setiap persoalan pada permukaannya saja. Tentu saja Soat Koh mendongkol, ia tertegun katanya kemudian, kau bilang pikiranku sederhana tidakkah memang begitu ujar pengsei? Padahal bila kau mau berpikir lebih cermat, tentu akan paham segalanya, pikiranku memang sederhana, hakikatnya aku tidak paham apa dua jawab Soat Koh dengan marah. Karena kau mengaku berpikiran sederhana, ku jelaskan padamu, kata Pengsei. Sebabnya Boh Pak Sam Hyong tidak menunggu kedatangan Chow Choo Jui alasannya sangat sederhana, yakni seperti apa yang pernah juga dikatakan bibi sendiri mereka ingin memperlihatkan kemampuan mereka kepada Sang Beng Choo. Soalnya menurut perhitungan mereka, orang yang dikirim melapor kepada Chow Choo Jiu pasti akan tiba kembali dalam waktu singkat ini. Mereka pikir sebelum Chow Choo Jiu tiba bila mereka berhasil menawan bibi, tentu akan berjasa besar. Andaikan sukar terlaksana keinginan mereka, asalkan bertahan hingga datangnya Chow Choo Jiu tentu segala persoalan akan beres juga. Perhitungan mereka ini bila tidak meleset dari dugaanku tentu akan lebih terbukti setiap saat Chow Choo Jiu akan muncul di sini. Mengenai Chow Choo Jiu mengirim anak buahnya supaya menguntip jejak bibi memang bukannya tidak beralasan. Soalnya dia ingin tahu sebagian siang liukiam hoat yang lain kecuali sebagian yang dipahami bibi itu ia ingin tahu apakah Toatpek sudah meninggal atau masih hidup. Chow Choo Jiu adalah gembongnya kaum iblis, sudah tentu dia sangat licik dan licin setiap tindak tanduknya tentu juga sudah dipikir dengan masak dua, tidak nanti dia berbuat sesuatu kebodohan seperti sangkaan orang. Soat Koh menjadi bungkam, betapapun ia tak dapat berdebat dengan pengsei, dengan mendongkol ia berolok. Bagus, di dunia ini ternyata ada orang yang memuji kepintaran musuhnya, diam dua Soat Yeong Hoa merasa puas melihat kerbicara pengsei yang tajam itu sehingga membuat sirik Soat Koh. Ia pikir bila begini terus menerus akhirnya nona itu pasti akan kecewa dan gemas terhadap anak muda itu dan bisa jadi cintan fa akan pudar. Maka ia lantas menyela, sudahlah kalian tidak perlu bertengkar, jangan buang dua waktu lagi lekas makan, lalu berangkat, jangan dua kau percaya ocehannya, suhu biarlah kita berangkat besok saja, demikian Soat Koh masih terus ngotot. Sudahlah, muridku, kata Chia Hoa. Ku tahu kau sayang kepada gurumu dan kuatir gurumu terlalu lelah. Tapi hendaklah jangan kau cuma memikirkan gurumu, sebaliknya malah bikin celaka kita bertiga. Urayan kakakmu pengbukannya tidak beralasan. Daripada tinggal di sini dengan kemungkinan bahaya akan mengancam, lebih baik gurumu saja lelah sedikit dan cepat dua meninggalkan tempat ini, terpaksa Soat Koh mengangguk dan tidak bicara lagi. Selesai isi perut, ketiganya lantas bebenah seperlunya, lalu berangkatlah menuju ke Kamciu. Sepanjang jalan Soat Koh tidak bicara dengan pengsei, mungkin ia masih mendongkol. Tapi kebetulan malah bagi pengsei.